Kamu selalu percaya bahwa tidak ada yang sempurna Aku baru ngerti sekarang kenapa kamu selalu nyaman ngomong tentang kematian Hai halo guys, balik lagi bareng aku disini Dan kali ini aku mau ngebahas sebuah film yang berjudul Ketika Berhenti Disini Nah, film ini menjadi salah satu film drama yang cukup ditunggu-tunggu oleh para penggemar film di tanah air Nah, bagaimana kira-kira gambaran cerita dari film ini? So, langsung aja kita masuk ke pembahasan filmnya Ketika Berhenti Disini merupakan sebuah film yang mengangkat tema tentang rasa kehilangan sebagai garis besar ceritanya Film ini memiliki unsur cerita pertemanan, hubungan asmarah dan juga kekeluargaan Film ini bercerita tentang kisah hidup seorang perempuan yang harus berjuang untuk melanjutkan hidupnya setelah kehilangan orang yang ia cintai Ceritanya berawal dari seorang perempuan yang bernama Anindita Atau biasa dipanggil dengan nama Dita guys Dita merupakan seorang desain grafis yang mempunyai idealisme yang cukup tinggi Tapi sebenarnya Dita ini juga memiliki rasa takut akan kegagalan Suatu hari Dita dipertemukan dengan seorang arsitek yang bernama Ed Pertemuan yang diawali dengan kesalahpahaman berujung pada perbincangan yang cukup hangat Sayangnya 4 tahun dari pertemuan pertama mereka Dita ngerasa hubungan mereka tuh jalan di tempat Tanpa disadari Dita selalu menuntut Ed untuk melakukan seperti apa yang ia inginkan Hingga suatu hari pertengkaran di antara mereka pun berujung pada kecelakaan yang dialami oleh Ed Dan kecelakaan itu membuat Ed meninggal dunia guys Dita pun merasa sangat hancur saat ia mendapat kabar tentang meninggalnya Ed Kepergian Ed membuat Dita ngerasa terpukul dan juga ngerasa sangat bersalah Di samping itu kita juga bisa ngeliat ada seorang ibu-ibu yang sedang menangis karena merindukan Ed Sepertinya itu ibu atau neneknya Ed guys Dua tahun kemudian Dita berusaha untuk ngelupain segala sesuatu tentang Ed Dita pun mencoba untuk ngejalanin hidupnya yang baru bersama Ivan Yang mana Ivan ini adalah sahabat Dita saat mereka masih duduk di bangku sekolahan Gak lama kemudian Dita justru mendapatkan sebuah kacamata look dengan teknologi augmented reality Dita pun mencoba memakainya Tapi betapa kagetnya Dita saat ia ngeliat Ed berada di hadapannya Di sini Dita pun berusaha untuk menyadarkan dirinya kalau Ed sebenarnya udah meninggal Tapi apa yang Dita lihat itu terlihat seperti nyata Dita betul-betul gak nyangka kalau kacamata itu bisa menghadirkan sosok Ed persis seperti nyata Dengan adanya kacamata itu Dita mulai ngerasa kehadiran Ed kembali Dan hal itu tentunya bisa mengobati kerinduan Dita pada Ed Di samping itu ibu Dita mencoba untuk berbicara dengan Dita Sepertinya ibu Dita gak ingin kalau Dita terus-terusan ngerasa bersedih Ia berharap Dita bisa mengikhlaskan kepergian Ed agar Dita bisa melanjutkan hidupnya kembali Ibu Dita mengatakan kalau cuma Dita sebagai anaknya yang gak pernah bisa mengikhlaskan kepergian Ed Mendengar hal itu Dita pun menjadi sangat kesal dan ia langsung pergi dari sana Saat itu Dita mengungkapkan tentang apa yang dirasakannya pada Ivan Dita mengatakan kalau ia gak bisa cepat-cepat ikhlas seperti ibunya Ia gak sama seperti ibunya yang langsung bisa melanjutkan hidupnya tanpa kehadiran sang ayah Semenjak itulah perasaan ragu pun mulai muncul Akankah Dita kembali menerima kehadiran Ed atau ia tetap bertahan bersama Ivan? Nah guys, film Ketika Berhenti di sini ini merupakan sebuah film yang diproduksi oleh Cinemaku Picture dan Legacy Picture Film Garapan Umay Sahab ini dibintangi oleh Prilila Tukonsina, Reval Hadi, Briandomani, dan ada beberapa cast lainnya yang ikut membintangi film ini guys Film Ketika Berhenti di sini menjadi film kedua yang digarap oleh Umay Sahab Sebelumnya Umay juga telah berhasil ngegarap sebuah film yang berjudul Kukira Kong Rumah yang tayang pada tahun 2022 kemarin Film tersebut bahkan berhasil mendapat penghargaan dari Muri sebagai film dengan jumlah penonton paling banyak di masa pandemi Dan film itu berhasil memperoleh lebih dari 2 juta penonton guys Nah, film Ketika Berhenti di sini bakal tayang di bioskop pada tanggal 27 Juli 2023 ini guys So itulah tadi pembahasan dari film Ketika Berhenti di sini Sekian dulu videoku kali ini, thanks for watching and see you guys! Terima kasih sudah menonton!